tetapi yang jelas untungnya presidennya adalah nanti adalah Prabowo sehingga mengambil sikap nomor satu keamanan jadi negara aman dulu apalagi nanti BBM naik sudah setia mengikuti channel ini sampai hari ini saya berdoa kepada Tuhan kiranya Tuhan lah yang membalas dan memberkati kita semua sahabat apabila diberkati melalui video-video kami marilah dengan murah hati share video ini kepada teman-teman yang lain agar mereka juga diberkati seperti kita hari ini kita akan dilayani oleh hambanya, oleh anaknya yang luar biasa pasti akan memberkati kita oleh sebab itu mari kita dengarkan pesan dan persiapan alat tulis dan kelengkapan lainnya untuk sama-sama mendengarkan pesan penting yang akan dibagikan buat kita sebelum kita lanjut jangan lupa sahabat untuk menekan subscribe dan juga berikan like dan juga share video ini terima kasih mari kita berdoa Bapak yang baik kami menyiapkan hati pikiran kami untuk sama-sama mendengarkan pesan yang penting ini berkatilah kami jika kami boleh mengerti mencatat membagikan pesan ini kepada teman-teman yang lain berkati anakmu hambamu yang akan membagikan pesan penting berkati sahabat John Bergado dimanapun berada terima kasih kami siap mendengarkan pesan penting ini demi nama Yesus amin yuk kita doa ya ya Pak aku mohon kekuatan Elohim pekerja kuasa Elohim pekerja bebaskan dari yang jahat bebaskan dari kutub bebaskan dari gelapan kuasa yang jahat kemismillah Tuhan di dalam nama Yesus amin selanjut Jonas ya Pak ada pesan apa Pak atau mungkin ada yang mau dibahas Pak ini Jonas ini sekarang udah mulai harga-harga naik itu Jonas sekarang ada deflasi daya beli masyarakat turun betul betul dalam kondisi seperti ini Jonas kita harus namanya bertahan berdoa dengan iman Tuhan memberi kita kekuatan seperti kaki rusa yang mendaki di bukit batu Jonas lagu ciptaan Pak Daud itu ya Tuhan memberi kita kekuatan seperti rusa mendaki di bukit apa batu di Hapakuk ya ya gimana Jonas nah deflasi ini disebabkan kenapa Pak Daud pertama secara makro ekonomi ekonomi makro itu pertama karena global dunia ya kedua karena utang negara oh ya ketiga karena banyak namanya bansos bansos bantuan sosial kenapa karena kan bukan penderimaan tapi pengeluaran negara nah jadi bukan penerimaan tapi pengeluaran Tuhan nah apalagi tahun depan itu ada makan gratis bergisi program terbaru ya itu kan juga pengeluaran pengeluaran Jonas ya dan itu sangat besar Pak ya nah itu itu juga ada pengaruh juga karena nanti mempengaruhi APBN dan termasuk pendapatan dan pengeluaran negara ya nah kalau lihat secara global untuk tahun depan itu inflasinya naik globalnya ya apakah sama emas masih bisa naik Pak apa emas dengan dolar penting saat ini adalah white and see yaitu melihat dulu menunggu dan melihat pokoknya jangan mengambil buru-buru sikap keputusan tapi menunggu melihat keadaan white and see jadi tahun depan itu nanti perpajaran pasti diperketat apalagi sudah mau sistem kortek ya Pak nah kedua pacek mau dinaik PPN mau jadi 12% naik 1% nah itu mempengaruhi dampak dari inflasi juga dan itu mempengaruhi secara global menyeluruh makro ekonomi Indonesia ya ekonomi nah nanti dampaknya kedua nanti di UMKM juga nah sistem sistematik gitu loh tetapi yang jelas untungnya presidennya adalah nanti adalah Prabowo sehingga mengambil sikap nomor 1 keamanan dari negara aman dulu ya gimana Jonas ya negaranya aman dulu Pak aman karena dengan aman itu otomatis kegiatan ekonomi bergerak tahap demi tahap melambat atau cepat tergantung keamanan negara ya kedua kepastian hukum semua menunggu white and see untuk menunggu pelantikan presiden kabinet yang baru dan terutama sekarang kunci adalah satu siapa menteri keuangannya dan kedua kebijakan fiskal apa yang akan dilakukan nah itu mempengaruhi sekali dalam keputusan investor untuk masuk Indonesia dan langkah-langkah apa yang dilakukan oleh presiden terpilih itu betul-betul menentukan sekali pasar di global di dunia termasuk investor dari China Pak yang rencana juga akan menguasai nanti banyak hal di Indonesia semua punya hal semua itu akan white and see untuk menunggu ke presiden terpilih nanti itu kebijakannya gimana kepastian hukumnya gimana kebijakan fiskalnya gimana itu mempengaruhi semua itu pandangan saya karena saya kan pernah di pengaman presiden pernah ada di teman-teman kongkok-kongkok mewan tim pres Dewan pertimbangan presiden iya nah dan itu sangat menentukan arah Jonas tahun depan Indonesia tetap aman karena BI kan independen beda dengan LPSK nya BPK OJK kan semua sinergi jadi posisi Indonesia aman untuk tahun depan aman ya tapi kejurus batuk-batuk ekonomi pasti tetap ada apalagi nanti BBM naik oh ada rencana naik Pak ya BBM arahnya demikian ya kita berdoa supaya tidak naik lah gimana pandangan saya secara makroekonomi Jonas iya Pak setuju Pak setuju Pak setuju Pak jadi kita memang harus wait and see dulu juga yang penting semua wait and see semua tidak boleh mengambil langkah terburu-buru iya nah semua itu akan ada kegiatan bergerak itu nanti setelah kabinet baru terbentuk iya kedua program 100 hari arah kebijakan gimana itu menentukan sekali iya dan DPR MPR nya gimana ribut-ribut atau tidak gejolak atau tidak makanya untuk menghadapi tahun depan itu harus koalisi pemerintahan itu harus mayoritas di DPR terutama di parlemen ya gimana menurut Jonas iya Pak Pak terkait perang ini kan isunya akan melebar segala macam itu kan nanti juga tergendalakan tentang pangan perang Pak apa Jonas perang Israel 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 nanti pengaruhnya ada nanti di logistik ya logistik itu berhubungan dengan impor distribusi karena kan itu ada laut lepas ya itu nanti pasti gejolak harga juga ada di sini gejolak harganya tiga yaitu pertama itu minyak kedua emas ketiga USD itu sangat sekali pengaruh ini secara global Jonas gimana pendapat saya Jonas iya Pak setuju Pak Daud tapi tahun depan aman-aman aja oke lanjut Jonas tanya jawab Pak Daud sedikit Pak tentang kuasa gelap ini Pak ini kan banyak banyak mungkin cemat-cemat Tuhan yang merasa ini serangan kuasa gelap merasa ada serangan kuasa gelap mungkin pekerjaan gak bisa berhasil karena serangan kuasa gelap jadi banyak yang disangkut-pautkan karena kuasa gelap Pak nah itu harus dilihat dulu dengan menguji roh dulu tapi yang penting semua suruh doa darah Yesus buka berkat buka masa depan darah Yesus bentengi itu terus setiap hari lah biar aman oke Pak Daud oke yang pertama Angelitus Suri silahkan Pak maksudnya apa Pak salam Pak Daud gimana mohon doa pemutusan dari kutub ada kutub ada kutub katangan ya darah Yesus hancurkan segala kutub darah Yesus hancurkan mantra darah Yesus hancurkan simat darah Yesus bebaskan demi nama Yesus roh-roh jahat luar darah Yesus buka berkat amin tuah darah Yesus lama sebulan darah Yesus terima kasih oke berikutnya iya pak mau tanya pak kita ada kutub keturunan enggak pak masih ada kutub keturunan enggak pak ini ada kutub sialnya nih ada nutuk angkat tangan ya darah Yesus buka berkat darah Yesus buka masa depan darah Yesus hancurkan kutub demi nama Yesus roh-roh jahat luar dua hari selama sebulan ya suami istri ya lanjut Jonas ibu Ida Simanjuta silahkan bu iya pak tanya apa ibu Ida malam pak iya mau tanya bu saya mau tanya ada kuasa gelap enggak mengganggu ayah ini udah bebas ibu oke kita doa ya aku mohon kuasa Yesus bekerja kekuatai lu yang bekerja bebas kan dan jangan amin lanjut ya berikutnya Pak Ade yaitu ibu Iryani ya silahkan bu dibuka suaranya ya mau tanya apa pak bu ini anak saya kan autis pak Daud waktu kecil bisa lihat hantu apakah sekarang sudah besar ini masih bisa lihat hantu atau ini ini kejiwaan oh apa ada kutuk dalam keluarga kami gitu dok udah gak ada ya kita doain ya aku mohon kuasa Yesus bekerja kekuatai lu yang bekerja bebaskan dan jahat dan sesucikan amin doa darah Yesus sembuhkan ya tiap hari ya lanjut Jonas yang berikutnya Pak Heru Susanto kalau mbak masih ada kutuk gak pak coba pak saya akan pak udah gak ada ini amin haleluya aku mohon kuasa Yesus kerja kekuatai lu yang bekerja apa tamu Tuhan di dalam amin amin oke Jonas sampai besok pak ya terima kasih sahabat sudah menyaksikan tayangan kami hari ini saya percaya kita pasti diberkati apabila kita diberkati dengan tayangan hari ini marilah kita dengan murah hati share video ini kepada teman-teman kita yang lain agar mereka juga diberkati firman Tuhan mengatakan diberkati untuk memberkati sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan namanya diagungkan sahabat banyak sekali pelajaran yang kita bisa ambil dari tayangan hari ini marilah catat poin-poin yang telah disampaikan kita simpan dalam hati dan kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari setiap kita pasti akan bertemu yang namanya masalah kita tidak perlu undang masalah tetapi dia sendiri akan menghampiri kita dengan maksud menguji iman kita apakah kita tahan uji dan tetap mengandalkan Tuhan atau tidak tetapi apabila kita menang atas masalah itu maka kita juga akan mendapat ujian dari sang pencipta karena kita tahan uji dan terus mengandalkan Tuhan tidak hanya dapat ujian dapat mahkota juga mahkota abadi karena kita setia dan tetap kuat dalam Tuhan selamat menikmati kita yaitu memilih yang benar orang percaya pasti memilih yang benar memilih kegiatan pekerjaan yang benar yang menguntungkan dirinya di masa depan apabila hari libur apakah yang akan kita lakukan apakah kita bermain game sepanjang hari dan membuka aplikasi main game main game sepanjang hari apakah itu yang akan kita lakukan orang percaya pasti menggunakan waktu yang sangat bijak bisa belajar bisa beristirahat dan juga bisa membantu orang tua jadi sekali lagi orang percaya pasti menggunakan waktu sebaik baiknya dia belajar dia juga beristirahat dan dia juga membantu orang tua membantu orang-orang di sekitarnya sekali lagi orang percaya pasti memilih yang benar ingat 3B yang pertama adalah belajar bekerja dan beribadah ingat hal ini ingatlah selalu belajar ingatlah selalu bekerja dan beribadah kepada Tuhan kita Yesus Kristus sekali lagi kita akan belajar tentang tema memilih yang benar kita belajar dari tokoh satu perjanjian lama satu yang perjanjian baru kita mulai saja belajar dari tokoh perjanjian lama yaitu Nuh kita akan belajar dari seorang tokoh yang bernama Nuh hal-hal apa yang akan kita pelajari mari kita dalami kejadian 6 sampai 10 tetapi kita fokus di kejadian 6 ayat 5 sampai 8 mari kita baca firman Tuhan ketika ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya berfirmanlah Tuhan aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan dari muka bumi baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan mari kita pelan-pelan mempelajari ayat ini pertama ketika dilihat Tuhan dari sorga Tuhan melihat ke bumi dan dia melihat dan mendapati kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kejenderungan hati manusia selalu membuahkan kejahatan semata-mata disini kita tahu bahwa alasan Tuhan marah itu karena ulah manusia kita lihat ulah manusia ini mengakibatkan hal apa saja pertama Tuhan menyesal ya karena ulah manusia itu sehingga lingkungan sekitar yaitu hewan binatang-binatang juga mendapat hukuman dari Tuhan jadi dari ayat ini kita bisa tahu bahwa Tuhan menyesal karena ulah manusia dan dampak dari itu hewan-hewan pun mendapat resiko mendapat konsekuensinya dari perbuatan manusia ketika kita membuang sampah sembarangan apa yang terjadi tentunya pencemaran air binatang yang hidup di air tercemah dan hewan-hewan atau binatang yang hidup di air bisa mati karena ulah manusia membuang sampah sembarangan jadi marilah kita menjaga lingkungan sebaik-baik mungkin baca itu ya berfirmanlah Tuhan aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan bunuh-bunuh di udara sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka Tuhan menyesal karena manusia karena itu hewan pun kena dampaknya tetapi Nuh mendapat kasih karunia mengapa Nuh mendapat kasih karunia mari kita dalami siapa Nuh Nuh adalah orang yang benar di mata Tuhan ingat orang benar belum tentu benar di mata Tuhan tetapi orang yang dibenarkan Tuhan yang sudah diampuni Tuhan dimaafkan Tuhan dihapuskan Tuhan dosanya dibenarkan oleh Tuhan karena dia percaya karena saya percaya kepada Tuhan dan kebenaran saya dibenarkan maka orang benar ini mestinya melakukan hal-hal yang benar yang menyenangkan hati Tuhan seperti Nuh Nuh benar di mata Tuhan dan dia mendapat kasih karunia dan dia dibebaskan dari malapetaka kedaksiatan air bah oke kita belajar lebih dalam lagi tidak mau terpengaruh oleh pikiran perkataan dan perbuatannya artinya Nuh tidak mau terpengaruh pikirannya dengan pikiran-pikiran dunia perkataan-perkataan dunia perbuatan-perbuatan dunia yang tidak memberikan contoh dia tidak mau mencemari pikirannya perkataannya dan perbuatannya kita tahu bahwa sebuah kapal tidak akan tenggelam dengan air yang di sekitarnya akan tetapi kapal itu akan tenggelam apabila air yang di sekitarnya sudah masuk ke dalam artinya kita tidak akan bisa terpengaruh apabila kita tidak mengizinkan perkataan-perkataan orang masuk ke dalam pikiran kita jadi pikiran kita ini adalah sebuah aset sebuah properti yang sangat berharga jangan kita mau dikotori dirusak properti kita oleh perkataan-perkataan orang jangan sekali-kali mengizinkan hal itu masuk ke alam pikiran kita tetapi mari kita pikirkan yang ada di atas yang disorga yang indah yang mulia itulah yang dilakukan oleh Nuh sehingga Nuh berkenan di mata Tuhan senantiasa hidup bergaul dan beriman kepada Allah orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan maka senantiasa dia bergaul dan beriman kepada Tuhan apa yang dia lakukan yang ada di Alkitab yang benar perkara-perkara yang baik itulah yang kita lakukan memang dalam Alkitab banyak sekali peristiwa banyak sekali kejadian dituliskan untuk satu hal informasi satu hal lagi pengajaran jangan kita menjadikan informasi itu dari pengajaran tetapi caralah pengajaran yang membuat menguatkan kita oke yang berikutnya menjadi berkat dan contoh bagi keluarganya dalam ketaatan kesalahan iman dan perbuatan baiknya Nuh menjadi berkat dan contoh bagi keluarganya dalam ketaatan kesalahan iman dan perbuatan baiknya jadi seorang bapak seorang kepala rumah tangga harus mengikuti teladan yang diberikan Nuh kepada anak-anaknya menantunya bahkan istrinya inilah contoh yang memilih dengan benar berikutnya kita belajar dari seorang tokoh di perjanjian baru yaitu Paulus hal apa yang akan kita pelajari kisah para rasul 9 ayat 1 sampai 6 kita akan membaca dalam kisah para rasul 9 ayat 1 sampai 2 sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsi supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem siapa Paulus Paulus memiliki doktrin yang begitu keras ajarannya menyakiti orang lain adalah salah tapi Paulus merasa dia berasa benar ketika dia menyakiti orang lain ketika dia menangkap pengikut Tuhan dan menjebloskan ke penjara menganiaya dia merasa benar akan hal itu tetapi sekali lagi ajaran yang menyakiti orang lain adalah salah Tuhan tidak pernah mengajarkan bahkan agama-agama di dunia tidak pernah mengajarkan menyakiti orang lain adalah benar tidak tetapi menyakiti orang lain adalah ajaran yang salah orang yang bertemu dengan kebenaran Yesus pasti melakukan dan memilih yang benar kita lihat Saulus yang begitu bengis begitu keras begitu kejam ketika bertemu dengan Tuhan Yesus dia menjadi lunak dia menjadi bertobat dia menjadi orang yang memilih yang benar sekali lagi orang yang telah bertemu dengan Tuhan Yesus pasti berubah jadi sahabat apabila sahabat punya nenek kakek bapak ibu apapun itu bawa mereka dalam doamu doakan mereka ketika mereka bertemu dengan Tuhan maka mereka akan berubah jadi sekali lagi orang sekeras apapun sebejat apapun sebengis apapun ketika dia bertemu dengan Tuhan pasti lunak dan mengalami perubahan yang luar biasa contohnya adalah Paulus ini Paulus memilih untuk menjadi pelayan Tuhan ketika dia bertemu dengan Tuhan dia dibutakan dan dia disana bertobat berpuasa kemudian dipulihkan disembuhkan butanya dan akhirnya dia memilih menjadi pelayan Tuhan memang Tuhan telah memilih dia dan menyiapkan dia menjadi penginjil luar biasa Paulus menjadi penginjil yang luar biasa dari 27 kitab perjanjian baru 13 diantaranya Paulus telah yang menulis atas ilham yang Tuhan berikan kepadanya jadi sahabat orang yang telah dipilih Tuhan pasti memilih yang benar orang yang dibedarkan Tuhan pasti melakukan hal-hal yang benar yang tentunya menyenangkan hari Tuhan terima kasih sudah mengikuti pengajaran hari ini hari ini di belajar dari seorang tokoh bernama Nub dan juga Paulus terima kasih apabila ada komentar pendapat yang berbeda dengan apa yang saya sampaikan boleh tinggalkan komentar di bawah video ini terima kasih Tuhan Yesus memberkati mari kita berdoa Bapak terima kasih buat kebenaran firman Tuhan kesaksian hidup bersama Tuhan yang telah dibagikan sungguh kami diberkati berkatilah para pembicara hari ini berkati pendengar setia John Pregador terima kasih Tuhan demi nama Tuhan Yesus Amen Tuhan Yesus Sampai jumpa